Pada musim hujan, bencana longsor mengancam berbagai daerah di Jawa Barat, salah satunya di jalur-jalur kereta api. Untuk pencegah terjadinya longsor yang bisa mengakibatkan gangguan pada perjalanan kereta api, tanaman akar wangi atau ventifer pun ditanami di jalur yang rawan longsor, non-struktural. Bencana longsor seringkali terjadi di berbagai daerah di Jawa Barat saat musim hujan. Untuk mengantisipasi kejadian tersebut, terutama di jalur kereta api yang rawan longsor, pihak PT KI Daob Dua Bandung menanam akar wangi atau ventifer. Menurut Eksekutif Vice President Daob Dua Bandung, Takdir Santoso, penanaman akar wangi dilakukan di jalur rawan longsor, non-struktural, khususnya di jalur utama di sekitar Tasik, Malaya, Nagreg, Cipendai, Padalarang, Cilame, hingga Ciganea. Penanaman telah dilakukan sejak dua bulan lalu. Kalau efektifnya kita di lokasi-lokasi yang pantauan khusus itu kita tanami khusus dengan akar wangi. Akar wangi atau bahasa latinnya apa itu? Ventifer. Nah kalau kita nyebutnya akar wangi itu di lokasi-lokasi yang rawan longsor, yang non-struktural ya, longsornya non-biologi. Jadi lebih ke erosi, landan gundul atau yang rata guna lahannya sudah banyak berubah ya di sekitar, peras sekitar itu kita dengan pekintating pohon-pohon yang akarnya bisa sampai dalam. Contohnya di sekitar jalur mana itu Pak? Jalurnya jalur utama ini di sekitar Tasik dan sekitarnya, kemudian Nagrek sekitarnya Cipende, kemudian yang arah baratnya pada larang Cilame, Ciganea itu sudah boleh berjalan. Selain di jalur rawan longsor, penanaman pohon pun dilakukan di seluruh wilayah Daob II, mulai dari stasiun Banjar sampai Cibungur, juga di sisi selatan arah Garut dan Bogor. Penanaman pun dilakukan untuk melestarikan lingkungan, mengamankan potensi lahan gundul maupun yang rawan longsor dan erosi.